PENARIKAN MOBIL Secara paksa yang dialami selebgram TikTok Klara Sinta Dalam video tampak seorang anggota polisi menghadapi para dead collector yang ingin menyitam mobil Klara Sinta Mereka membentak dan memaki anggota Babinkam Tikmas itu Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran pun naik kita melihat anggotanya dimaki para preman Bahkan ia mengaku darahnya sampai mendidih melihat video itu Dalam jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta Jangan mundur lagi sedih hati saya itu Bola balik, yang dead collector-deck collector macam itu Jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama Tak butuh waktu lama, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 dari 4 dead collector yang telah membentak anggota polisi Pihak dead collector malah berencana melaporkan balik seleb TikTok Klara Sinta Atas dugaan penipuan dan pemalsuan surat mobil miliknya Namun genderang perang terhadap dead collector sudah telanjur ditabuh Irjen Fadil Imran menyatakan akan menolak laporan tersebut Mengetahui laporannya akan ditolak Kuasa hukum pihak dead collector, Pirdaus Owobo Berencana akan mengadukan Kapolda Metro Jaya ke Propam Ia mengatakan Irjen Fadil Imran telah melewati atas wonannya sebagai Kapolda Dan berlaku layaknya seorang hakim Terima kasih telah menonton!